Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya dia SHB sebelum menonton ini teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe nya tentunya ya tonton video ini dan simak video ini biar kalian tidak salah paham oke teman-teman kali ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku dulu di waktu aku pernah mengajukan monet itu ditolak rasanya seperti apa ya mungkin teman-teman kalau misalnya daftar sekolah itu terus ujian ujian setelah itu kalian tidak lulus gimana perasaan kalian pasti sedih nah seperti itulah ini perjuangan youtuber itu ya kita harus tahu konten kita yang sejenis apa ya sebelum kita sebelum kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman harus tahu konten seperti apa yang bisa dikatakan re-upload nah seperti ini teman-teman kalau misalnya konten kita itu rela upload kita bakal akan ditolak sama YouTube jadi teman-teman bisa bertanya ke senior seniornya atau teman-teman konten re-upload seperti apa jadi teman-teman harus menyimak video ini sampai selesai teman-teman ini adalah salah satu contoh konten yang digunakan ulang nah seperti disini saya disebutkan channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan disini ya ada disebutkannya boleh contoh hal boleh dimonetisasi revisi yang ditambah bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli anda klip anda dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis nah itu boleh ya adegan suatu film yang dialog dan voice voice-nya telah anda ubah dan pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan anda seputar tindakan kompilator demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan itu boleh ya guys turnamen olahraga ya jika kita ganti dengan voice kita sendiri nah disini juga disebutkan video reaksi berisi komentar dan anda terhadap video aslinya itu juga boleh ya rekaman karya kreator lain yang sudah anda edit dengan menambah jalan cerita atau komentar nah itu boleh digunakan ya nah disini juga dia tidak boleh yang tidak boleh contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi video singkat yang anda kompilasi dari situs media sosial lain nah seperti itu video video yang anda ambil terus anda edit dengan semaksimal mungkin itu tidak boleh ya disini juga disebutkan koleksi lagu dari beragam artis meskipun anda telah mendapatkan izin dari mereka disini juga disebutkan ya klip yang menampilkan berbagai momen dari acara popular anda yang di edit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi nah konten yang di upload berkali-kali oleh kreator lain itu tidak boleh ya promosi konten orang lain meskipun anda telah mendapatkan izin mereka nah itu tidak boleh ya guys kalau bisa kita harus buat konten kita sendiri ya nah dari sini semoga kalian paham semoga kalian bisa memperbaiki apa yang misalnya kita ambil dari punya orang lain atau kita upload dari konten orang lain semoga kita paham dengan video-video kita semoga ini bermanfaat terima kasih buat yang sudah menonton salam sukses teman-teman jika kalian mau gabung di silahkan pencet gabung ya sekarang oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman teman-teman semua dan jangan lupa like comment dan subscribe kita berjumpa di lain waktu bye bye